hari ini saya ingin berbagi resep menu labu kuning jepang sayap ayam assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya desy ayu di resep masakan hongkong sehari-hari nah pertama-tama disini saya punya setengah buah labu kuning import dari jepang ini setengah buah harganya 25 dolar ini labu kuningnya sudah saya cuci bersih dan kulitnya tidak saya buang ya teman-teman tapi pastikan ini kita cuci bersih kulitnya ya teman-teman jadi kalau masak labu kulit jepang ini kulitnya nggak usah dibuang karena ini kulitnya juga lembut dan banyak kekasiat dan manfaatnya ya teman-teman seperti itu tapi kalau kalian mau di kupas kulitnya nggak masalah setelah itu ini kita potong seperti ini motong labunya disesuaikan selera dan kebutuhan kalian ya teman-teman seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu nah lanjut disini saya punya 6 potong sayap ayam ya teman-teman yang sudah saya cuci bersih ini sayap ayamnya ini sayap ayam bagian yang tengah ya teman-teman lalu ini kita potong menjadi dua karena kalau nggak dipotong ini terlalu kepanjangan ya teman-teman seperti ini dan juga kurang beresap setelah kita potong-potong seperti ini teman-teman lalu ini kita sisihkan di piring terlebih dahulu dan kita marinasi pastikan bahan sebelum dimasak itu belum dimasak dan diolah di cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman biar lebih sehat lebih bersih nah setelah seperti ini disini saya tambahkan lada bubuk disini saya tambahkan secukupnya aja kalau kalian enggak suka boleh di skip ya teman-teman seperti ini lalu disini saya tambahkan 2 sendok teh kecap asin setara dengan 1 sendok makan kecap masin lalu disini saya tambahkan arak beras atau pakcau ya teman-teman karena ini sayap ayamnya itu prozen jadi ditambahkan arak beras atau pakcau ya teman-teman biar nggak bau leasernya ya teman-teman seperti itu lalu disini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk bagi yang nggak suka ataupun keluarganya atau posnya yang nggak suka kaldu bubuk boleh disini tambahkan setengah sendok teh gula putih dan setengah sendok teh garam dapur ya teman-teman seperti ini setelah itu ini kita marinasi hingga semua bahan tercampur rata setelah kita marinasi dan bahannya tercampur rata lalu ini kita diamkan dan kita sisihkan dulu selama dengan 20 menit agar lebih meresap ke dalam sayap ayamnya ya teman-teman seperti ini gorengnya menggunakan api sedang senderung kecil oh ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimpan video saya buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah setelah seperti ini ini sayap ayamnya lalu kita balik ya teman-teman sudah kita balik sayap ayamnya kita goreng bagian ini ya jadi goreng sayap ayamnya yaitu menggunakan api sedang sederung kecil ya teman-teman biar nggak gosong nah selalu seperti ini goreng bagian ini gorengnya jangan terlalu lama ya teman-teman seperti ini nah kalau kita seperti ini lalu kita angkat sayap ayamnya jangan buang kita lanjut bukit bawang merah sama jahit ini saya punya buah buah atau bawang merah yang sudah saya ingin bukit satu ruang merah sama jahit ini saya punya buah buah atau biaya yang sudah saya melebar kita tumis sampai dengan bubunya harum atau mateng ya teman-teman seperti ini nah setelah seperti ini lalu ini kita tambahkan labu bukitnya teman-teman kita masukkan labu bukitnya yang lalu kita potong-potong yang sudah diberi lalu kita tumis-tumis sampai dengan tercampur rasa buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon hubungannya dengan cara klik objek subscribe dan share ke media sosial anda setelah itu ini kita tampakkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula ini ya teman-teman seperti ini lalu kita aduk lagi hingga semua tercampur rasa dan kita tambahkan air ya teman-teman biar enggak gosong tambahkan air ke susuknya aja kita tunggu sampai dengan airnya mendidih nah setelah airnya ini tinggi lalu ini kita tambahkan sayap ayam yang sudah kita goreng tadi seperti ini teman-teman lalu kita tutup kita ungkep selama dengan tiga menit setelah tiga menit lalu seperti ini dan labu bukitnya udah mulai lembut sayap-sayapnya udah mateng teman-teman kita tunggu sampai dengan suara menyukur jangan lupa nyalakan klik tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah setelah tuannya menyukur seperti ini dan rasanya sudah cukup lalu kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring saji dan siap bukit saji ini rasanya enak banget labunya puluhan teman-teman dan tidak gampang hancur seperti ini nah ini dia hasilnya teman-teman terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati